Intro Di era digital saat ini, orang tua dituntut untuk mengikuti dan memahami berbagai macam perkembangan dunia anak. Hal itu penting, guna mengantisipasi dan mengontrol berbagai perilaku anak yang salah dalam memanfaatkan teknologi. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh di ART Idawati saat menjadi narasumber diskusi virtual dengan tema mempersiapkan generasi milenial yang tangguh dan mandiri. Di rumah dinas Wakil Gubernur Aceh, Jumat 7 Agustus 2020. Diskusi virtual tersebut juga diisi oleh dosen Fakultas Psikologi Unmuha, Endang Seti Ningsih, Direktur Eksekutif Flower Rizwati, dan Ustadz Husni Suardi. Dalam kesempatan itu, dia menyarankan agar para orang tua terus belajar dan mengaktualisasi diri. Sebab, pola pengasuhan dan mendidik anak harus menyesuaikan dengan kondisi perkembangan dunia anak. Dia menjelaskan perkembangan teknologi informasi saat ini begitu dekat dengan generasi milenial. Perkembangan teknologi itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal positif. Meskipun demikian, tidak sedikit juga hal negatif yang melanda dunia teknologi. Dia berharap para orang tua dapat mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang kreatif dan inovatif. Dia juga menyarankan agar generasi milenial saat ini memperbanyak baca buku, menggunakan internet dan sosial media dengan bijak, bersikap terbuka terhadap pengalaman baru, dan juga membangun ide dan visi ke depan.